berapa top speed setelah ini terakhir luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo berikutnya Robby Undapiyodali coba lagi dengan Robby Undapiyodali nah disini Robby akan memberikan informasi atau switch bagaimana menaikkan performa motor tanpa mengganti faktor resit kalau kita akan dipotkan misalkan ganti buli, ganti strength, ganti roller dan juga ganti mangkok untuk motor metik ya contohnya ya tetapi kita akan menggunakan alat yang sangat canggih untuk merimap ECO merimap PCU dimana kita bisa menaikkan performanya tanpa mengganti pad pada beda motor disini yang bisa diremap adalah ECO mulai dari tahun 2015 sampai dunia sekarang sambil dengan sekarang dan ada motor motor baru yang sudah bisa diremap contohnya seperti Honda vario 160 ini PCX 160 dan juga motor motor baru di tahun 2015 sampai dengan sekarang ya jadi untuk masyarakat Buya Lali dan sekitarnya yang ingin remap ECO bisa langsung menghubungi Robby di nomor 20856-4202-9556 atau Brosis bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya nanti linknya Robby kasih disana dan langsung saja inilah video sebelum ya top speed sebelum di remap ECO nya dan setelah di remap ECO nya termasuk kita akan lihat gimana nanti prosesnya ya oke Brosis disini Robby bersama dengan mas Dika yang nantinya akan mere-map ECO dari bunda vario 160 ini nah alatnya itu yang ada di bawah sana ya yang buat dengan ECO nya dan juga laptop nya itu dan kita akan memilihatkan top speed nya berapa pada saat kondisi duduk seperti ini ya nanti bisa terlihat di speedometer kita kasih gas pole aja kita coba lagi oke kita coba lagi 134 ya Brosis untuk top speed ya pada saat posisi duduk seperti ini ya dan nanti kita akan melihatkan hasilnya setelah di remap ECO nya top speed nya jadi berapa soalnya untuk angka digital kita bisa melihat secara pasti ya tadi 134 dan ini sekarang proses untuk remap ECO nya alatnya yang berada di bawah ini yang dikonekkan dengan komponen dari speedometer ini jadi untuk Brosis ya yang nantinya mau upgrade upgrade performa tanpa mengganti spare part Brosis bisa menghubungi Robby atau langsung datang ke sini menemui Robby atau menemui Mas Dika untuk kita bantu remap ECO nya apakah gratis bang ya enggak lah masa mau performa kenteng enggak ganti spare part masih mau gratis juga tetap ada biayanya dan biayanya tergantung dari masing-masing motor berbeda ya oke ini sedang di remap ECO nya dan informasi juga jadi untuk motor-motor yang bisa diremap ECO nya itu adalah motor yang keluaran tahun 2015 sampai dengan sekarang ya termasuk Honda Forza Honda PCX CRF terus ada Scoopy yang terbaru pokoknya yang tahun 2015 ke sini itu bisa ya termasuk Scoopy ini yang biru ini juga bisa Scoopy ini juga bisa yang Vario ini malah enggak bisa ini ini sudah proses sekarang ini lagi proses ini proses remap ECO nya disini kita bisa melihat ini proses loading yang nantinya kita akan memperlihatkan proses semua top speed nya setelah remap ECO nya di remap itu sampai berapa baru 160 belum diapa-apain udah kenceng udah ngalahin yang lain apalagi nanti kalau sudah di remap ECO nya ini prosesnya masih berjalan 15% tarifnya berapa mas mulai dari 200 ribu jadi tergantung spek nya nanti mau dibikin yang seperti apa berawal atau start from dari 200 ribu rupiah tanpa gadis perpat brusis tanpa gadis perpat brusis taunya motornya standar kenal pot nya juga standar tapi top speed nya yang berbeda brusis nanti kita akan memperlihatkan top speed nya sampai berapa nah informasi juga buat brusis ini alatnya itu memang sangat tanggi sekali jadi kita bisa merubah juga untuk limiter dari masing-masing stop motor kalau yang tadinya itu 9000 9500 ini diubah menjadi 11000 ya brusis itu limiternya biasanya kalau kita pentokin biasanya cuma sampai di rpm 9500 saja tapi ini bisa sampai 11000 nah tentunya juga akan berpengaruh terhadap kecepatan juga karena performennya semakin tinggi nah ini untuk area display dari pengapian kalau yang semakin merah artinya konsumsi bahan bakarnya semakin boros makin boros ya kalau biru itu standar biru hijau itu standar tapi kalau sampai kemerah itu dia konsumsi bahan bakarnya makin boros oke ini sudah selesai sudah komplet 160 ya nah ini reset tinggal kita reset aja dan siap digunakan ya brusis oke langsung pada kita coba kita tentukan berapa top speed setelah limit terang yang kita lihat huuuuh luar biasa brusis berapa tadi dicoba coba lagi coba lagi 100 berapa tadi 150 153 brusis tadi sebelumnya itu 134 sekarang jadi bisa sampai 150 153 brusis bisa brusis buktikan ya disini ini baru di remap untuk limiternya saja ya brusis disini kita juga bisa memodifikasi seperti halnya responsif ditarikan awal bisa seperti itu juga bisa dan nanti akan dibantu sama mas handiga disini ya yang brusis tadi sudah menyaksikan sendiri ya setelah dan sebelum dan sesudah dirimap oleh mas handiga ini ya di brusis ya jadi buat brusis untuk area beli dan sekitarnya bisa untuk reservasi bisa menghubungi Robi di nomor HP 0856 4202 9556 atau nanti langsung hubungi mas Dika ya